Sebuah peristiwa menegangkan telah dialami oleh ratusan penumpang Boeing 737 MAX-9 milik Alaska Airlines. Pasalnya dalam video viral yang beredar, tampak sebuah jendela pesawat Alaska Airlines lepas di tengah perjalanan udara pada Jumat 5 Januari 2024. Para penumpang pun menggunakan masker oksigen dan terlihat pemandangan langit malam dari jendela pesawat yang terlepas. Mulanya pesawat dijadwalkan berangkat dari Portland, Oregon menuju Ontario, California pada pukul 5 lewat 7 sore waktu setempat. Namun 20 menit kemudian ketika berada di ketinggian 16.000 kaki atau sekitar 4.876 meter di atas permukaan laut, salah satu bagian pesawat terlepas dan jatuh. Salah satu penumpang, Evan Smith mengaku mendengar ledakan besar di bagian kiri belakang. Saking kencangnya angin, sebuah pakaian dari seorang anak ikut tersedot udara dari luar dan membawa kabur sebuah telepon genggam milik seorang penumpang. Pilot pun akhirnya menghentikan pesawat Boeing 737 MAX-9 yang membawa 177 penumpang dan 6 awak itu. Pesawat bisa kembali dengan selamat ke Bandara International Portland sekitar pukul 17 lewat 27 waktu setempat dan tak ada penumpang yang mengalami luka serius. Meski dalam keadaan darurat, pilot Alaska Airlines mampu berkomunikasi dengan tenang kepada pemandu lalu lintas udara. Perlain, Alaska, or Seattle, Alaska. 1282, we just depressurized, we're declaring emergency, we need to descend down to 10,000. Alaska 42, roger, is that you can order 1,000, 10,000, and definitely won't change your nature, emergency near in Texas. We just depressurized, we're trying to maintain 10,000, and we need to return back to Portland. Hey Portland approach, Alaska 1282, emergency aircraft now leveling 12,000, and left turn heading 340. Alaska 1282, fall in approach, good afternoon, you still have information zero? Yeah, we do have information zero, we'd like to get lower if possible. Across 1282, just going to maintain 7,000. Just going to maintain 7,000, Alaska 1282. Alaska 1282, did you fire emergency or did you need to return? Yes, we are emergency, we are depressurized, we do need to return back to, we have 177 passengers, fuel is 18,8. Our fuel is 18,900 pounds, and we have 177 passengers on board. Class 1282, roger, and do you need time to burn off some smooth fuel before you land? Negative. Class 1282, so you're ready for the first value, is 28 left okay? We need about 10 minutes for Alaska 1282. Alaska 1282, roger, just let me know when you're ready. We'll let you know Alaska 1282. Administrasi penerbangan federal Amerika pun memerintahkan penghentian sementara Boeing 737 MAX 9. Perintah tersebut diperkirakan akan berdampak pada 171 pesawat dengan model yang sama. Sementara terdapat 65 pesawat Boeing 737 MAX 9 milik Alaska Airlines yang dilarang untuk terbang. Inspeksi dilakukan sekitar 4 hingga 8 jam per pesawat. Persabtu 6 Januari 2024, lebih dari seperempat armada telah selesai diinspeksi dan tidak ditemukan adanya hal yang mengkhawatirkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! northeast ennes Terima kasih telah menonton! Aku